Pemerintah Pusat Pemisah dan keluar perbatasan Kota Cimahi dan penerapan patroli. Kota Cimahi termasuk dari 23 kabupaten kota di 6 provinsi yang diberlakukan PSBB oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. Pemerintah Kota Cimahi akan mengikuti aturan Pemerintah Pusat tersebut dengan secepatnya berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menyusun aturan dan memperlakukan PSBB tersebut. Rencananya sejumlah cekpoin akan diberlakukan di pintu masuk dan keluar perbatasan Kota Cimahi. Selain itu akan digelar patroli dan pemerintah Kota Cimahi akan menerapkan aturan yang tegas agar PSBB dari tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang dapat berjalan efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Sehingga perlu kita persiapkan dengan matang dalam perlaksanaan PSBB ini ketentuan-ketentuan harus kita lakukan. Salah satunya perkantoran yang bisa masuk sekurang hanya 25% yang ada di kantor. Tempat-tempat ibadah hanya 50% yang bisa mengisi di dalamnya. Perbelanjaan jam 7 malam harus sudah tutup. Nah ini akan kita buat aturan yang secepatnya segera kita sampaikan kepada masyarakat dan tempat-tempat usaha. Serta tidak ada kegiatan-kegiatan sosial termasuk hiburan, ramean termasuk hajat dan semakinya. Ini sementara dimitikan namanya. Kota Cimahi telah berulang kali masuk ke dalam zona merah dalam peta penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pusat Informasi COVID-19 Cimahi, hingga saat ini sudah tercatat ada 2.183 kasus. Kasus aktif terkonfirmasi positif 562 orang. Sembuh 1.563 orang dan 58 orang meninggal dunia.